Dugaan aksi pembakaran sejumlah rumah dan kendaraan milik warga padukuhan Patung Rejo dan padukuhan Dampi Rejo, dusun baban timur desa Mulyo Rejo, mulanya dipicu oleh aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum warga desa Mulyo Rejo. Atas dugaan itu, Polaris Jember membekuk lima tersangka yang terlibat dalam aksi tersebut. Kelima tersangka itu berasal dari dusun baban timur desa Mulyo Rejo, diantaranya AL, 23 tahun, warga Patung Rejo yang lebih dulu diamankan polisi pada awal Juli, kemudian SL, 37 tahun, YN, 50 tahun, ZN, 33 tahun, dan AZ, 27 tahun. Mereka diduga keras terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap petani kopi asal desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Pengeroyokan tersebut dilakukan kepada J dan C yang bertempat di Patung Rejo. Hal itu menjadi dugaan terkuat atas munculnya aksi balas dendam yang berujung pembakaran. Kapolres Jember AKBP Harry Purnomo menjelaskan, kelima tersangka tersebut juga melakukan aksi premanisme berupa pemalakan terutama kepada warga Kalibaru. Aksi premanisme ini dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Motif dari aksi mereka, menurut Harry Purnomo, dikarenakan penguasaan terhadap lahan kopi di Jember. Ia menyebutkan banyak warga Kalibaru yang bertani kopi tidak memiliki izin yang resmi dari yang bersangkutan, sehingga dimanfaatkan untuk menarik upeti dari sejumlah petani tersebut. Dari konflik tersebut rupanya membawa pada aksi tindak pidana lainnya, seperti dugaan pengeroyokan dan penarikan uang dari petani asal Kalibaru. Namun demikian, selama kurang lebih 10 tahun, petani asal Kalibaru menggarus hasil kopi yang tumbuh subur di tanah Jember. Yang artinya, kehidupan warga Banyuwang itu banyak ditopang oleh Jember. Terutama, mereka diketahui belum memiliki izin resmi untuk bertani di lahan yang masih dalam wilayah teritorial Jember. Jadi ketika ada kasus pembakaran di Mulyarjo itu mereka sudah tidak ada di tempat mereka? Ya, mereka sudah ada di tempat. Saat ini semua pihak menunggu tindakan bijaksana dari pihak terkait. Kelima tersangka tersebut diancam dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, yakni barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!